Halo Cuy, temu lagi dengan gue Seto alias Steve Mathers. Balik lagi di konten rutin gue ini ya, konten dimana gue akan ngebahas info yang lagi anget-angetnya di dunia Playstation hari ini. Dan ini adalah konten yang anget hari Senin 7 Maret 2022. Tapi kelihatannya sih, konten yang ini akan telat upload ya. Gue mungkin akan upload baru besok di hari Selasa ya. Dan sebelum kita mulai ya, udah tau dong ya, bocoran teranget minggu ini. Jadi kata mbah Google itu ya, yang nonton Youtube gue ini itu kebanyakan belum pada subscribe. Jadi ayo dong, yang belum subscribe, di subscribe-in dulu ya. Biar Youtube gue ini makin bisa berkembang gitu, terus bisa update yang gratis-gratisan gitu ya. Ya kan, lo suka yang gratis-gratisan kan ya. Tapi gak cuman gratisan dong, disini ada konten lain yang akan gue buat gitu ya. Jadi di subscribe, terus aktifin loncengnya, biar gak telat dapet update-an disini. Gimana? Udah? Oke, lanjut. Jadi apa aja sih yang lagi anget-angetnya di dunia Playstation hari ini? Gak pake lama, yuk kita mulai. Mobil di Gran Turismo 7, lebih mahal dari versi sebelumnya. Info pertama datang dari game Gran Turismo 7. Udah tau dong ya, game balap eksklusif Playstation yang rilis tanggal 4 Maret kemarin. Tapi sudah tau belum, kalau ternyata harga mobil-mobil di Gran Turismo 7 ini mahal-mahal dibandingin dengan mobil yang sama yang ada di Gran Turismo Sport. Jadi saat ini itu mikrotransaction di GT 7 atau Gran Turismo 7 ya, udah dibuka. Dan kita bisa membeli kredit yang bisa dipakai untuk membeli mobil-mobil yang ada di game. Kredit itu dibagi jadi 100 ribu kredit dengan harga 34.250 ribu kredit, seharga 69.750 ribu kredit, seharga 139 ribu, dan yang termahal itu 2 juta kredit seharga 279 ribu. Harga mobil di game itu berkisar puluhan sampai ratusan ribu untuk kendaraan berspesifikasi rendah dan jutaan kredit untuk yang berforma paling tinggi. Di Gran Turismo Sport, memungkinkan kita membeli mobil sendiri di luar nyelesain misi, sebagian besar itu cuma di harga 14.000 sampai 71.000. Tapi di Gran Turismo 7 ini nggak bisa lagi kayak gitu ya, sebagai contoh ya, untuk membeli porsi 919 Hybrid 16, bisa dibeli dengan harga 2,99 dolar di Gran Turismo Sport. Tapi di Gran Turismo 7 hanya bisa dibeli dengan 3 juta kredit, yang mengharuskan kita untuk isi ulang kredit minimal itu 575 ribu untuk cuma satu mobil. What the fuck! Itu cuma satu contoh ya, tapi masih banyak mobil yang sistem pembeliannya sekarang jadi seperti itu, dan lebih mahal dari Gran Turismo Sport sebelumnya ya. Jadi untuk kalian yang maniak gitu, untuk koleksi mobil di Gran Turismo 7 dan kalian punya duit, ya silahkan beli. Tapi kalau misalkan kalian main biasa aja, cuma mau fun-fun aja gitu ya, ya selesain aja misi-misi yang ada. Biasanya sih langsung nanti bisa dapet juga mobilnya, nanti kebuka sendiri gitu ya. Tapi yang penting kalian sabar mainnya. GTA Online Gratis Info selanjutnya datang dari game Grand Theft Auto V versi PS5. Seperti yang direncanain, kalau nanti tanggal 15 Maret 2022, GTA V akan rilis versi PS5-nya. Dan Rockstar telah mengumumkan kalau di versi ini nanti akan menyertakan 3 mode grafis yang bisa dipilih. Mode pertama itu adalah Fidelity Mode. Untuk kualitas visual tertinggi yang menargetkan 30 fps dan mendukung resolusi 4K asli, bukan upscale kayak yang ada di PS4 Pro. Dan dengan fitur Ray Tracing yang diaktifkan. Yang kedua, Performance Mode. Dimana di mode ini akan menawarkan pengalaman gameplay paling responsif dan menargetkan 60 fps dan mendukung resolusi 4K upscale. Lalu yang ketiga, Performance Mode Ray Tracing yang merupakan gabungan dari Fidelity Mode dan Performance Mode. Yang akan menawarkan resolusi 4K upscale dan fitur Ray Tracing aktif dan 60 fps. Di GTA V versi PS5 ini nanti akan menawarkan banyak peningkatan termasuk loading yang lebih cepat, peningkatan populasi NPC, dan variasi lalu lintas. Peningkatan kerapatan tanaman, peningkatan kualitas pencahayaan di seluruh bayangan, pantulan air, dan elemen lainnya. Ditambah nanti akan ada peningkatan anti-aliasing, motion blur, ledakan yang baru, dan banyak lagi. Ada juga tingkat respon baru yang memanfaatkan haptic feedback dan resistensi dinamis melalui adaptive trigger pada controller PS5. Penambahan sensasi baru di efek cuaca, penunjuk jalan yang rusak, permukaan jalan yang kasar, dan masih banyak lagi yang nanti akan ditambahin. Game ini nanti akan dirilis bersamaan dengan versi stand-alone dari GTA Online yang akan tersedia gratis selama 3 bulan dari game ini rilis. Esklusif untuk yang punya PS5 dan berlangganan PlayStation Plus. Jadi catet, gratis selama 3 bulan untuk yang punya PS5 dan berlangganan PlayStation Plus. GTA 5 versi PS5, versi digital, nanti bisa di-download seminggu sebelum gamenya rilis. Tapi untuk versi fisiknya baru akan dirilis nanti di bulan April. Kita yang main GTA Online versi PS5 bisa mentransfer karakter online kita ke versi PS5. Dan untuk pemain baru ataupun yang lama yang ingin memainkan karakter online-nya nanti akan mendapatkan karir builder untuk memilih salah satu dari 4 perusahaan ilegal. Biker, eksekutif, nightclub owner, atau gunrunner. Dan kita akan mendapatkan uang online di game sebesar 4 juta dolar untuk membeli kendaraan, baju, atau senjata. Di versi GTA Online akan mencakup peningkatan eksklusif untuk beberapa kendaraan, termasuk peningkatan kecepatan. Bengkel mobil How Special Work yang ada di LS Car Meet akan memungkinkan kita untuk mengupgrade 5 kendaraan baru dan 5 kendaraan yang sudah ada sejak dirilis. Nah, gimana nih cuy? Apakah kalian akan main lagi GTA 5 versi PS5 ini? Kalau gue sih kayaknya iya, bakal pindahin karakter online gue yang udah survive itu dari jaman PS3. Tapi nanti kalau gue udah punya PS5 ya. Ya siapa tau disini ada yang nonton ya, dan ternyata sultan gitu terus denger ya. Terus besok gue dibeliin PS5 kan ya. Ya ngarep sih. Oke cuy, jadi itu tadi info anget yang ada di dunia PlayStation hari ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan update info kayak gini, jangan lupa dong ya. Bantu like dan subscribe. Terus jangan lupa sebalikin konten gue ini ke seru alam semesta. Biar gue semangat buat konten lainnya secara rutin. Segini dulu video gue kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video gue lainnya. Gue Seto pamit. Bye-bye. See you.